Gue bakal mencoba bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore African Savannah Ini merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya yang ada di Minecraft Kalian bisa diterkam singa, di mangsa buaya, atau ada juga suku dewa matahari yang sudah menguasai tanah ini selama ribuan tahun Gue udah gak habisin lebih dari 80 jam buat bikin video ini Dan gue yakin kalo kalian gak bakal ngesel, kalian nonton sampe akhir Oke langsung aja, di hari pertama gue spawn di Bayom Savannah Kemudian gue ngecek isi tas gue Uh oke, gue ngebuat tali, kompas, dan juga buku Buku ini berisi informasi tentang hewan-hewan yang ada pada mod ini Dan pas tinggal informasi ini, bakal berguna banget nantinya Oke, pertama ngumpulin kayu dulu buat bikin tools Ketika gue lagi ngumpulin kayu, gue gak sadar kalo ada singa yang sedang mengintai di depan gue Oh, lari-lari Apakah dia masih kejar gue? Oke, dia udah gak ngejar lagi Gue pun terus berjalan sampe akhirnya gue nemuin village Oke, bikin crafting table, dan juga roti Akhirnya gue aman Setelah itu, gue mau crafting semua wooden tools yang gue butuhkan Yang gak berguna, karena langsung gue ganti sama tools batu Uh, hari udah gelap, jadi mungkin gue harus membuat tempat perlindungan Mulai kayak gini Dan tinggal taruh ini Oke, gak terlalu buruk lah Setengahnya rumah gue ada atap ya Hari kedua ya, gue sadar kalo gue belum punya apa-apa Dan untuk bertahan hidup di Savannah ini, gue harus bikin armor dan tools yang lebih kuat lagi Yes, yes, ada ravin disini Let's go! Polo iron armor dan tools di hari kedua Setelah mendapatkan iron, gue langsung lagi mainin Dan mendapatkan... Diamond! Oke, bikin diamond pickaxe Dan gue bakal pake diamond pickaxe ini Buat nyari lebih banyak diamond lagi Gue pun terusin mainin sampe hari keempat Dan mendapatkan lebih banyak diamond lagi Nice! Sekarang udah cukup buat bikin diamond chestplate Karena udah mendapatkan 2 diamond armor Gue merasa aman dan balik lagi ke rumah Kemudian membuat farm Karena ingat, gue main-main ke flatcore Dan kalo gue kelaparan Gue bisa mati dan gak bisa spawn lagi Dan gue lupa ngasih tau kalian Kalo gue gak cuma bertahan hidup selama 100 hari disini Tapi gue juga pengen beberapa misi yang harus gue selesaikan Yang pertama, gue harus bikin full enchanted diamond armor Sebelum hari ke-10 Karena seperti yang kalian liat di hari ke-1 Gue hampir aja jadi makanan siang singa yang kelaparan Misi kedua adalah membuat kebunuh binatang Untuk menaikkan populasi hewan di Savannah ini Yang terakhir, gue harus membebaskan Savannah ini Dari dewa matahari yang sudah menguasai wilayah ini Selama ribuan tahun Tinggal 6 hari lagi sebelum hari ke-10 Buat ngebikin full enchanted diamond armor Jadi gue baru mencari level full terdekat Buat mencari obsidian Oke obsidiannya udah Ngal nyari diamondnya aja Saat gue balik ke atas Ternyata udah hari ke-5 Jadi sekarang waktunya buat nge-enchant tools dan armor gue Eh, tapi tunggu dulu Buat makin enchantment table Gue butuh buku Dan gue belum punya buku Tapi tenang aja Gue tau dimana tempat ngedapetin buku Misi Karena gak ada yang baca buku ini Jadi gue bakal ambil beberapa Bikin ini Terus tarang bukunya kayak gini Coba kita liat apa yang kita dapet Oke, efisiensi 2 Gapapa Kemudian armor Oh, masa cuma protection 1 Oke, bakal gue ambil juga Daripada gak sama sekali Dan efisiensi 1 buat kopak Di mod ini Gue bisa bikin beberapa item tambahan Kayak ender lantern ini Yang bakal gue kasih tau nanti Apa kegunaannya Bikin portal kayak speedrunner Sumpah, ini bukan settingan Ya, portal gue langsung nge-spawn Dina dan fortress Dan tiba-tiba gue diserang dari segala arah Oh, oh Mati lo Cepat gue butuh stick lo Yes Ayo cabut-cabut Setelah itu gue balik lagi ke overworld Oh, ada enderman disana Tinggal bikin lanternnya Wow Gue bisa ngeliat tembus pandang Setelah ngebuat ender lantern Sekarang gue bisa ngeliat tembus pandang Jadi Gue pun ngabisin dari hari ke-6 Sampai hari ke-8 Buat nyari Lebih banyak diamond lagi Kemudian membuat armor dan tools Dan juga nge-enchant semua armor dan diamond tools gue Oh, liat Siapa yang ada di luar sini Oke, dia yang drop dulu Coba kita cari Bisa buat bikin apa Oh, ternyata bisa upgrade tos Dan bakal nambah sedikit inventoritasnya Oke, ternyata misi pertama kita Udah selesai sebelum hari ke-10 Jadi di hari ke-9 sampai ke-10 Gue ngumpulin bahan-bahan Buat bikin zuzu Atau kebun binatangnya Jadi gue bakal ngebuat kebun binatangnya disini Dan ini dia disin kebun binatangnya Gue bakal ngebangun 10 kandang Dan setiap kandangnya Bakal gue isi sama spesies hewan-hewan yang berbeda-beda Serta desain kandang yang sesuai dengan habitat mereka Di mod ini juga kita bisa bikin jebakan Yang gunanya adalah untuk menangkap hewan-hewan Contohnya kayak gini Matkah ini buat nangkap gajah Uh Dan dia bakal keluar lagi Kalau gue kukul kanan Jadi di hari ke-11 Gue pun mulai nangkepan hewan-hewan kayak gajah Panggur Dan juga gazelle Kemudian di hari ke-12 Gue membuat kandang sementara Untuk hewan-hewan gue Yang hanya terbuat dari pagar kayu Gue juga nemuin kawanan kura-kura ini Di dekat rumah gue Jadi sekalian aja gue masukin ke kandang Sekarang kalian aman disini Gue juga membajak gajah Milik wandering trader Yehey Sekarang lo jadi milik gue Setelah itu di hari ke-13 Gue memasukkan sesuai hewan Yang udah gue tangkep Di hari ke-11 kemarin Di hari ini juga Gue nangkep hewan-hewan lain Kayak singa Guaya Dan tiba-tiba Ini terjadi Wah Atau kenapa ada 3 singa disini Wah gue mau keluar Tapi untungnya Akhirnya gue bisa keluar dari lubang itu Dan pergi mengelamatkan diri Hari ke-14 Tiba-tiba Suku Dewa Matahari Mengapung rumah gue Jadi gue pun segera naik gajah gue Dan pergi melawan mereka semua Sebenernya mereka Nggak mau memberikan Demik yang sakit sih Tapi karena jumlah mereka yang banyak Jadi gue pun tetap harus hati-hati Mau kemana lo Haiya Dan akhirnya Untuk sekarang Gue berhasil mengalahkan Suku Dewa Matahari Yang menyerang base gue Dan gue juga mendapatkan topeng ini Yang memberi gue kekuatan Untuk berlari lebih cepat Di hari ke-14 Tidak jauh dari rumah gue Gue melihat sesuatu Oh itu kayak pemukiman Tempat tinggal Suku Dewa Matahari Jadi gue pun pergi mendekat ke tempat itu Naik gajah gue Tapi tiba-tiba Gue serang lagi Sama pasukan Suku Dewa Matahari Eh sini lo maju satu-satu Gue pun berhasil mengalahkan Pasukan Dewa Matahari lagi Dan langsung aja gue serang raja mereka Dea Matahari Mula menghujani gue Dengan kekuatannya Jadi karena gue gak kuat Jadi buat sekarang Gue bakal mundur dulu Udah gak nyerang lagi Oke buat sekarang Gue bakal fokus dulu Buat bikin kebun binatangnya Jadi di hari ke-17 Sampai ke-19 Gue udah harus tinggadaan buaya Yang udah gue tangkep Di hari ke-13 kemarin Dan juga mengumpulkan Beberapa hewan lagi Seperti Kuda Niel Badak Macan Tutul Dan juga burung emu Hari ke-20 Gue membangun kandang sementara lagi Dan menaruh semua hewan gue Yang udah gue kumpulin Oke jadi gue udah nangkep semua hewannya Dan gue bakal mulai Ngebangun kebun binatangnya Tapi sebelum itu Mari mengumpulkan beberapa bahan Buat bikin kebun binatangnya Gue penebang pohon Di hari ke-21 Sampai 25 Kemudian ngebuat stone generator ini Di hari ke-26 Jadi gue bakal AFK beberapa hari disini Dan ngumpulin Banyak batu Hari ke-30 Gue ngancurin kandang sementara Dan menemukan semua hewan Kedalam box Oke semua hewan udah disini Ayo langsung aja Bikin kandang yang pertama Untuk kandang yang pertama Gue bakal ngebangun kandang yang ini Yang bakal gue jadiin Habitat Sima Gue ngebangun pohon besar di tengah-tengah Supaya singanya bisa berteduh Serta membangun sungai Dan juga tembok Biar singanya gak kabur Oke tinggal masukin singanya Oke lari-lari Satu udah Jadi tinggal sisa 9 kandang lagi Gue ngabisin dari hari ke-34 Sampai ke-36 Buat bikin kandang emu Yang terbuat dari kayu Dan gue juga bikin rumah kecil Buat kandang emunya Kemudian gue langsung lagi Ngebangun kandang gajah Di hari ke-36 sampai ke-40 Buat kandang gajahnya Gue bakal bikin kayak runutuan bangunan Dan ngebuat temboknya dari batu Kemudian lanjut lagi ngebangun kandang buye Di hari ke-41 Oke ini udah hari ke-45 Dan gue bakal mulai gali Gue bikin kandang selanjutnya Udah 2 hari gue ngegali Dan inilah hasilnya Selanjutnya Di hari ke-47 sampai ke-53 Gue menambahkan bangunan Dan beberapa dekorasi Setelah kandang macan tutul Gue hasil lagi ngebangun kandang kuda nil Di hari ke-54 sampai ke-57 Dan gue juga nggabungin badak Bareng di kandang gajah Hari ke-58 sampai ke-60 Gue ngebangun kandang selanjutnya Loh emang di Afrika ada kandang guru Ya Oke lanjut lagi Gue ngebangun kandang kura-kura Di sebelah kandang emu Dan ngebangun kandang gazelle Di hari ke-62 sampai ke-63 Oke sekarang 9 dari 10 kandangnya Udah gue bikin Tapi 10 hewan udah gue masukin Karena gue gabungin badak sama gajah Jadi sisa kandang apa nih? Untuk menjawab pertanyaan itu Gue ngebangun bangunan runtuh ini Di hari ke-64 sampai ke-65 Oke nice bangunannya udah jadi Jadi sekarang kasih gue waktu bentar Buat nanggep hewan yang bakal gue masukin di kandang ini Oke ini dia Nah ini dia yang gue cari Oke ancurin ini semua Dan Yes Kembali ini Bener ini adalah telur ender dragon Dan dengan telur ini Artinya sekarang koleksi kebunuh binatang gue Udah lengkap Sekarang adalah hari ke-73 Dan gue udah ngasain misi kedua gue Dan sekarang saatnya Gue bersiap untuk mengalahkan Dewa Matahari Jadi di hari ke-74 Gue mencari diamond lagi Untuk menghatiikan tools gue Dan armor gue Yang udah sekarang Dan gak yang chain lagi Armor dan tools gue Di hari ke-79 Di hari ke-80 Gue merekut beberapa pasukan Pasukan mereka ke Wartel Dan Sekarang mereka bakal setia Mengikuti apa yang gue perintahkan Oke sit Following Nice mereka nurut Dan gue juga bisa ngasih senjata dan armor Buat kangur ini juga Dan akhirnya Persiapan gue Sudah matang di hari ke-81 Inilah dia saatnya Hari ini Kita akan membebaskan tanah ini Dari perbudakan Suku Dewa Matahari Yang sudah menguasai tanah ini Selama ribuan tahun Jadi dengan cepat Gue dan pasukan gue pun Menuju ke pemukiman Suku Dewa Matahari Dan langsung aja gue serangkan aja mereka Pakai panah gue Oke oke Kalau setelah bergerak Biar gak kenal asal Matahari Dewa Matahari pun mengeluarkan Dugun saktinya Jadi sekarang dia pun Imun terhadap segala serangan Gue harus kalahin dulu yang kecil-kecil Oh gila gak Dia mau rekapnya menengah Tapi untungnya Salah satu pasukan kanguru gue Berhasil mengalahkan Dugun dari Dewa Matahari Oke sekarang dia udah gak punya pelindung Ini dia kesempatan gue Oh nice pasukan kanguru gue One hit lagi Yes Akhirnya gue bisa mengalahkan Dewa Matahari Dan gue juga mendapatkan Topeng Dewa Matahari ini Nah klik kanan Buat ngasih senjata pasukan Wait wait Gue punya bener-bener 4 topeng Oke sekarang mereka jadi pasukan gue Masih ketiga gue udah selesai Tapi ada beberapa hal lagi Yang mau gue lakuin Sebelum hari ke-100 Di hari ke-82 Saat gue lagi jalan-jalan Ternyata tadi Bukanlah satu-satunya Sekuat Dewa Matahari Yang menguasai mulai ini Selama ribuan tahun Kayaknya dia gak nyerang gue Karena gue pake topeng ini Oh gue bisa ngetret sama dia 7 gold Buat sun blessing Oh jadi kalau gue ngetret ini Gue bakal bisa ngedapetin Kekuatan Matahari Oke tunggu bentar Taruh disini Trade Oh jongkok Sambil klik kanan Eh gue gak bermaksud Nyerang panggilan Aduh kok gue malah dikejar Di hari ke-87 Gue mencoba menangkap Dewa Matahari Pake jebakan ini Gali bentar Nice Sekarang gue bisa ngaruh dia Di base gue Di hari ke-88 Gue pengen ngebuat kuil Buat Dewa Matahari Tapi sebelum itu Gue harus ngumpulin beberapa bahan lagi Jadi gue gak abisin waktu dari hari ke-88 Sampai 92 Buat farming batu Dan nge-smelting Semua batu gue Buat dijadiin stone break Dan di hari ke-93 Langsung aja kita buat Kuil Dewa Mataharinya Sekarang hari ke-99 Dan bangunannya udah kelar Jadi tinggal naro Dewa Mataharinya Nice Tinggal satu hari lagi Sebelum hari ke-100 Jadi gue pun bakal melepaskan Semua hewan-hewan gue Yang ada di kebun binatang Untuk kembali ke alamnya lagi Oke Sekarang kalian Bebas Buset, buset Mereka langsung berburu Harusnya gue lepaskan mereka Berjauhan Oh Anjir, kamu gak ada buahnya Wah Takutnya lari-lari Oke, taktiknya putar Takutnya putar Wah, lepasin gue Jadi itulah dia perjalanan gue Bertahan hidup 100 hari Di Minecraft African Savannah Dan jangan lupa subscribe